Halo, Sobat Polokisar, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membahas sedikit lagi tentang PSM Makassar, teman-teman. Di mana banyaknya rumor-rumor yang beredar tentang pemain-pemain yang akan bergabung ke PSM Makassar. Begitupun dengan pemain-pemain PSM Makassar yang akan keluar dari PSM Makassar. Namun, kita akan membahas sedikit tentang pemain yang diinginkan oleh Bernardo Tepares dalam skuad PSM Makassar untuk mengarungi musim depan, teman-teman. Ya, seperti yang kita ketahui, PSM Makassar merupakan juara BRI Liga 1 musim ini. Dan PSM berpeluang untuk menjadi peserta kompetisi Liga Champion Asia. Begitupun juga dengan AFC Cup. Jadi, tentunya Bernardo Tepares menginginkan pemain-pemain yang bukan cuma hanya sekedar backup untuk pemain-pemain sekarang. Seperti yang dikatakan oleh agen dari Bernardo Tepares, yaitu Asmi Ponti. Dia membeberkan kriteria pemain yang dibutuhkan oleh Bernardo Tepares untuk PSM Makassar, teman-teman. Ya, pemain-pemain yang diburu oleh Bernardo Tepares untuk PSM Makassar, yaitu pemain-pemain yang bisa menjadi starting line up di skuad PSM Makassar. Bukan pemain yang hanya menjadi backup dari pemain-pemain yang ada di PSM Makassar. Jadi, itu adalah kriteria yang dibutuhkan oleh Bernardo Tepares. Pemain-pemain yang bisa menjadi starter, menjadi line up di skuad PSM Makassar. Jadi, tentunya Bernardo Tepares menginginkan pemain-pemain yang sudah matang untuk direkrut, untuk mengarungi musim depan. Apalagi kalau kita tahu PSM Makassar akan berlagak di kompetisi Asia Champion League atau AFC Cup nanti. Namun sebelumnya, PSM akan melakoni laga playoff melawan Bali United, teman-teman. Baru, kita akan mengetahui siapa yang menjadi wakil Indonesia untuk kompetisi Liga Champion Asia maupun AFC Cup. Jadi, sangat wajar lah kalau Bernardo Tepares menginginkan pemain-pemain yang bukan hanya sekedar backup dari pemain-pemain sekarang. Jadi, itu sangat wajar kalau PSM Makassar atau Bernardo Tepares menginginkan pemain yang bisa menjadi starter dalam skuadnya untuk mengarungi musim depan, teman-teman. Bagaimana menurut kalian tentang keinginan dari Bernardo Tepares ini untuk mengarungi musim depan atau mengarungi kompetisi Asia yang akan dilakoni oleh PSM Makassar di musim depan, teman-teman. Saya sih sangat setuju karena kalau kita melihat pemain-pemain PSM Makassar ya sudah terbukti, teman-teman. Baik di lini belakang, di lini tengah maupun di lini depan. Jadi, tentunya Bernardo Tepares menginginkan pemain-pemain yang bukan hanya backup, bahkan yang harus melebihi pemain-pemain yang ada di PSM Makassar supaya menimbulkan persaingan yang sehat di setiap lini. Karena kabarnya Bernardo Tepares menginginkan setiap pemain di setiap lini PSM. Artinya Bernardo Tepares menginginkan pemain yang ada di sektor belakang atau back, tengah, dan depan. Jadi, siapa kira-kira pemain yang cocok untuk mengisi setiap lini PSM Makassar untuk mengarungi musim depan? Nah, rumornya kan sudah banyak nih yang beredar. Di lini tengah ada yang beredar bahwa Rizky Pelu akan kembali ke PSM Makassar. Terus, ada juga Riki Kambuaya dirumorkan akan bergabung PSM Makassar. Terus, di lini depan ada pemain muda juga yang dirumorkan untuk bergabung ke PSM Makassar. Di lini belakang tentunya ini yang sangat vital, apalagi ketika Yuran Fernandes tidak bisa bermain, teman-teman. Dan saya harap PSM juga mempertimbangkan untuk merekrut pemain belakang yang tidak kalah jauh dengan kualitas dari Yuran Fernandes, teman-teman. Gimana menurut kalian? Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. No baper-baper. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax